Start News Start News Jendela informasi Anda Suhairi minta pemerintah pusat bantu pembangunan rumah sakit umum daerah penyambungan Wakil Bupati Mandeling Natal menyebutkan pembangunan pasar baru penyambungan kurang dana Rp22 miliar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Informasi teraktual untuk Anda mengenai Bumi Gerdang Sambilan dan Sumatera Utara Kembali kami hadirkan dalam Start News jendela informasi Anda semua layak jadi berita Bersama saya Nur Ismi Desita inilah dia berita selengkapnya Baik kita ke berita yang pertama Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan tampaknya menjadi program prioritas Bupati Mandeling Natal Haji Muhammad Jagfar Suhairi Nasution dalam pemerintahannya Ini terbukti dari aktivitas kerajanya pada pekan pertama menjabat Bupati Mandeling Natal Suhairi meninjau lokasi pembangunan rumah sakit umum daerah penyambungan Di puncak panatapan desa perbangunan kecamatan penyambungan Setelah mengamati kondisi di lapangan Suhairi mengatakan belum ada kendala untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit umum daerah penyambungan Meski demikian Suhairi berpesan agar proyek pembangunan fasilitas kesehatan itu Tetap mengutamakan kerapian dan keselamatan kerja para pekerjanya Selain itu Suhairi juga berharap rumah sakit umum daerah penyambungan nantinya dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik Sebab kata dia rumah sakit ini akan dilengkapi berbagai sarana penunjang Seperti ruang IGD, laboratorium, dan radiologi Untuk pembangunan tahap selanjutnya kata Suhairi Pihaknya akan mengajukan permohonan bantuan dana ke pemerintah pusat senilai 52 miliar rupiah Informasi mengenai pembangunan pasar baru penyambungan setelah periwara berikut ini Bersama kita bisa mendewati pandemi ini demi kehidupan yang lebih baik di masa yang akan tahan Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandeling Natron Selain bisa membayar rekening listrik di kantor POS Indomaret, Alpamedi, ATM, MBanking, atau di PPOP lainnya Ayo, sudah saatnya jadi pelanggan yang bijak Bayarlah listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya Dengan dukungan dan kepercayaan Anda Kami terus memberikan pelayanan yang terbaik Listrik untuk kehidupan yang lebih baik Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Bersero Unit layanan pelanggan penyambungan Terima kasih masih bersama kami di Star News Jendela informasi Anda semua layak jadi berita Baik kita ke berita selanjutnya Wakil Bupati Mandeling Natal menyebutkan Pembangunan pasar baru penyambungan kurang dana 22 miliar rupiah Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami Nasution Meninjau proyek pembangunan pasar baru penyambungan Pada Rabu 28 Juli 2021 Atika menyebut proyek pembangunan pasar baru ini Ditargetkan selesai pada Desember 2022 Meski demikian Atika menyebut ada kekurangan anggaran Untuk pembangunan landscape, pagar, dry nase, dan jalan Jenis bangunan ini akan dikerjakan pada Januari 2022 Kita terkait dan juga Pak Tentak disini Estimasi kita selesai tepat waktu Kita pahami memang yang di awal itu Besaran anggarannya segini Yang turun itu anggaran kita segini Jadi kita sudah melihat perbedaan anggaran ini Ya inilah hasilnya Kalau pembangunan ini di bulan 12 Cuma kan masih ada kendala mengenai ipal Mengenai landscape, mengenai pagar Ini kita koordinasi dengan dinas terkait Kita koordinasi dengan Pemprov, juga pusat Harapan kita penunjang Seperti jalan, dry nase, landscape yang tadi Ini dimulai di bulan Januari Dana pembangunan pasar baru penyambungan Bersumber dari APBD tahun anggaran 2020-2021 Dengan jumlah nilai kontrak 72,3 miliar Serta lama waktu pelaksanaannya 330 hari kalender multi-years 2020-2021 Dalam kunjungan itu, Atika didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan John Amriyadi Nasution Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ataupun PUPR Ruli Andri Lubis Dari pihak perusahaan Hadir Direktur Utama PT Batesda Mandiri Rahman Simanjuntat Selain itu, Atika juga mengaku kecewa Lantaran beberapa item bangunan Yang sudah direncanakan Akhirnya dibatalkan Meski demikian, Atika memahami Pembatalan beberapa item bangunan itu Terjadi akibat perencanaan Anggaran yang tidak sama dengan realisasinya Atika menyebut Pembangunan Pasar Baru Panyabungan Berkapasitas 850 kiosk Pembangunan Pasar Baru Panyabungan Mulai digarap pada 2020 Pasca kebakaran hebat 3 tahun silam Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Kemudian menyediakan tempat relokasi Bagi pedagang yang disamping Lokasi pembangunan Pasar Baru Demikian stat news untuk edisi hari ini Jangan lupa untuk tetap mematuhi Protokol kesehatan dengan memakai masker Mencuci tangan dengan sabun yang dialiri air Dan menjauhi kerumunan Saya mewakili kru yang bertugas hari ini Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Horas Start News Start News Jendela informasi Anda Terima kasih atas perhatian Anda